oke lor jadi kembali lagi bersama saya adrian krisna di channel ini oke jadi seperti judul kan saya wes selama gak buat content review juga nah kali ini saya mau buat content review si ibu ini wes selama gak setak review karena ya kan saya janji kemarin mau review pas udah jadi ya kemarin itu baru berapa persen ya belum 100 persen lah mas yo ini belum 100 persen karena kenapa yo angkupan saya ini belum sempurna memang montar ini gak pernah akan sempurna memang yuk wes seperti ini makanya mau saya review sekarang juga jadi seperti apa bentuknya ya seperti ini dan yang tak pakai itu apa saja oke jadi si ibu sekarang wes versi ketiga nih gak salah ya yang versi pertama kan yang versi apa apa ya kayak versi biasa lah versi biasa terus yang kedua itu versi sing sing kontes sing ketiga versi sing ini ya versi sing sekarang versi bukit versi OPPO oke jadi kita mulai dari depan cek taruh tuh untur lho oke aduh duh jadi kita mulai dari depan dari depan ini apa dari depan atas ya dari depan atas ini memakai memakai ini cek ini cek older nail KSR tapi sini yang domino ya sing KW terus untuk hand grip hand grip ini pakai punya e-tiger jadi punya e-tiger saya sing ini tak pindah ke sini terus sama sing kanan eh sing kiri juga pakai hand grip e-tiger terus untuk batok eh ini perpaduan jadi ini C70 sing model sing stang sing mengkung gitu loh bukan sing piece pot terus setang eh setang si OPPO ini jenis ini setir ya setirnya pakai e-tiger jengkawi juga terus pakai pangkon pangkon apa pangkon setang ke erotrisan lulur modelnya ya pakai itu itu udah ada video ini nanti kalian tonton cari cara memasang batok pokok batoknya drobat gitu loh biar batok itu bisa kebawah ada udah buatin video ini nanti tinggal kalian tonton terus untuk lampu depan ini pakai C70 juga tapi ini udah saya PNPkan biar bisa terpasang dengan batok perpaduan antara C70 biasa sama C70 bispot jadi ini bawah ini pakai C70 bispot terus lanjut lagi untuk handle kanan kiri ini pakai brembo-bremboan ini brembo apa pokok saya beli harganya nggak sampai 300 ribu nggak salah brembo kanan kiri ini terus kebawah lagi slabbor slabbor depan ini pakai Vega ZR ini pakai Vega ZR yang baru terus saya potong yang belakang ini ini udah ada pemotongannya juga kalau kalian mau apa mau tahu caranya udah tak buatin dek channel saya nanti tinggal kalian cari lagi terus untuk oh iya cara PNP kan gimana gampang lur tinggal lihat video saya ada semua pokok wis dari depan sampai belakang ini saya buatin tutorialnya semua tinggal kalian cari nanti di telusuri di channel saya nanti ada lanjut lagi ke bagian dan T ini tetap pakai bawaan grain ya ini nggak saya ubah dan nggak saya las atau saya bubut atau bagaimana ini tetap pakai punya grain nggak saya apa-apakan lanjut lagi ke bottom skog ini saya pakai punya supra 125 eh supra 125 nggak salah ini warna silver terus untuk as bottom ini saya pakai punya grain dan nggak ngakali ya ini tetap pakai punya grain dan ini pakai supra ini PNP tinggal pasang terus untuk pemendaan skog ini saya turun sangat-sangat rendah banget jadi nggak pakai apa wujudnya pokok kok kiki wendek loh gak pakai jarak gitu loh antara T sama Ce bottom ini wendek Pol jadi nggak ada jarak sama sekali oke lanjut ke tromol tromol depan ini paket punya asufra juga juga simpat lima terus untuk velg velg ini pakai 140 ring 17 warna hitam merknya rosy terus bahannya ukuran 50 per 90 yang depan ring juga juga untuk ruji ini saya pakai punya etdr chrome untuk as depan ini saya pakai rainbow yang tutun ini ada warnanya ini bekas kontes jadi saya pasang di sini dan ada warnanya terus lanjut lagi ke belakang kok nanti spek musinnya nanti kalian tunggu spek musin lanjut lagi ke belakang agak ke belakang untuk pedal rim ini saya tetap pakai bawaan punya e-grain terus sama full step ini saya tetap pakai punya e-grain terus selah-selah ini saya pakai punya e-grain tetap terus pangkon kena pot saya pakai engkol 18-19 terus sekop belakang saya punya e-dbs yang copy ktc itu itu saya nggak beli saya itu lungsurannya dari CB terus saya pasang ke si ipung lanjut lagi ke belakang paling belakang stop stop lamp itu punya e-bsa singkawi juga sing smoke itu terus ke belakang lagi tromol tromol belakang itu saya pakai punya e-grain tetap saya punya pakai e-grain tetap nggak saya ubah semua sih set tromol itu semua pakai punya e-grain nggak ada singkawi untuk tuas rem yuk kayak gitu saya walik saya walik saya balik aja ke atas terus set sama apa tuas rem itu yuk pakai punya e-grain tetap saya pakai singkpro bold singk saya pakai pro bold singk warna gold terus untuk swing arm atau supit atau apa lagi arm ini saya pakai singk super track ini singk super track ini singk pnp ke grain terus untuk jog jog ini saya pakai singk kulit tipis singk seperti ini yuk kayak kulit tipis jog tipis ini nggak tau merk apa ini saya pesan pokok singk modelan kayak gini terus sekonnya yuk wesh itu tetap sih kayaknya nggak ada singk istimewa di pnp ini terus selanjut ke singk bagian singk paling ditunggu-tunggu yaitu spek mesin yuk iya lur ya rumah aku nggak enak sih nggak ubah sih dari semuanya standar cuma saya buat kopling aja ini kopling udah lama ini dari saya SMP kalau nggak salah dari tahun 2017 2017 2017 2017 2017 2017 awal kalau nggak salah ini saya beli kopling ini dulu saya beli kopling ini sekitar 350an nggak salah merk SND jadi set dulu sama ini nih kabel kopling ini ini saya beli lagi nih saya pakai punya GL100 biar lebih pendek karena saya pakai punya Aetiger Megapro terus opennya ya itu terlalu panjang jadi yuk saya pakai ini terus untuk opennya ya karbu karbu saya pakai PE26 24x26 ya lupa saya pokok antara itu 24x26 terus PJMJ ini kalau nggak salah pakai ukuran 28 sih tapi kalau nggak salah pakai ini pokoknya ini kalau pas settingannya soalnya saya selama ini nggak ngutuk-ngutuk mesin ini jadi sampai sawangan kabar pokok antara 26x28 terus yang main JTW ukuran 108 ini nggak salah wujud loh pokok jadi biar sama-sama spek mesinnya terus untuk dari rasio terus magnet pengapian terus semuanya itu pasti standar ini loh CDI saya pakai CDI Grain bawaan T-prox juga masih paket bawaan punya e-grain jadi untuk semua ini sebenarnya standar semua nggak ada yang terubah jadi kalian kepo bang mas ini eh mas mas ini kok isomuninya kayak gitu gimana yuk rumah saya sih mboh ya aku nggak salah loh kok isomuninya nggak salah loh karena saya dulu itu kenapa saya oversize jadi punya Jupiter Z over 100 ini karena kenapa? dulu itu kan jenisnya cili-cili ya dulu itu kan saya masih pakai motor ini saya buat sekolah juga dulu saya PP yukis pakai ini dok punya ini soalnya jadi saya pakai ini itu yuk saya buat kemana-mana saya buat ke cloud saya buat ke skandidi lah intinya itu nggak pernah saya ganti oli nah terus kan oli ini kan semakin lama semakin habis nah yukis akhirnya pistonnya itu kena pakai punya jupiter karena saya lihat-lihat rekomendasi itu bisa di kolter nggak usah ganti boring itu pakai pistonnya jupiter Z terus saya itu daripada jupiter Z standar mending saya beli yang oversize nah pas ada lihat di youtube juga itu ada sih yang pakai jupiter Z over 100 itu bisa tapi nggak ngakali apapun dan langsung PNP gitu loh nah akhirnya yukis saya pakai jupiter Z ini aja untuk knoken, templar, trus tasio, kampas kopling, trus magnet, sepul ini masih standar semua nggak ada sintakrubah cuma sintakrubah itu piston sama karbonitok dan apa jenis monitor ini aslinya tidak pakai knapot brom itu bisa ya kalau pakai knapot standar itu bisa ya soalnya kenapa ya memang spek itu nggak terlalu tinggi ini temunya CC itu kalau nggak salah itu 100 108 kalau nggak salah nggak sampai 110 pokoknya tapi kalau dibelatkan ya 110 jadi seperti itu loh kalau kalian kepo spek mesin itu gimana bang kok bisa bunyinya eh bunyinya kayak gitu ya di sini loh spek mesinnya yang aslinya itu jeninya nggak ngeri ini cuma piston jupiter Z over 100 tapi itu tetap nggak ada ruban dimanapun dan yang ngeri itu nggak ada om oli ini saya pakai oli bekas kalau nggak salah saya jog terus jadi nggak saya beli baru nggak nggak soalnya dulu itu pernah saya beli baru itu lah ini loh ngetes kok ngetes apa rembes lor ini soalnya ini apa apa jeninya ada yang tapi nggak center gitu loh soalnya bengkel saya itu jeninya bilang blok ini kalau nggak salah itu nggak nggak center jadi nggak pas lurus ke depan itu nggak agak miring karena kenapa dulu itu ada sing kendu ini nih apa baut ancer ini baut tusuk sate ini ada sing kendu lah pas satu kendu itu ya paling gara-gara ku yuk rodo oblak lah gara-gara itu terus baut ancernya juga kendu yuk baut ancer apa sudut sate ini ini loh terus baut ancer yowes akhirnya terus nah saya itu ke depan itu nggak salah mau bongkar lagi di sini bocoran sedikit ya nanti untuk konten ke depan mau saya bongkar lagi tapi nggak tahu kapan insya Allah ya saya masih ada repot nanti abis ini masih ada kegiatan lagi jadi nggak tahu kapan tapi ini insya Allah mau saya bongkar lagi saya bongkar lagi tapi untuk bro up trock up lagi paling ya nggak ada rencana paling ya speknya tetap pakai jubil tersebut okuris ratu ini aja base itu cok konten revolusi ipung karena memang nggak ada istimewan deh si ipung ini yow menjadi inspirasi untuk kalian semua bangun monter itu ya disesuaikan aja sama caranya kebutuhan jadi kalau kalian itu butuhnya buat harian ya nggak usah neko-neko sekarang itu peraturan semakin banyak kenal pot ya ya memang dari dulu kenal pot kenal pot itu dari dulu untuk apa kelengkapan itu ya sekarang itu harus lengkap seperti spion terus lampu harus nyala semua send harus ada dan kayak gini kan nggak bisa saya buat jalan raya ya memang montor ini nggak saya baterian memang ya saya itu kalau pakai montor ini paling buat konten aja nggak pernah saya buat jalan raya kemarin saya test ride juga ada daerah-daerah sepi-sepi ini nggak ada daerah yang maksudnya banyak kendaraan lewat-lewat dengan kecepatan tinggi-tinggi oke jadi kayak gini aja konten review si ibu test sound maksud test sound lurur ini sering tak buat eh sering tak test sound maksud sekarang test sound lagi tapi nggak apa-apa ya ini bakal tak test sound gimana suara nih sehingga kalian baru ngikutin youtube saya jangan lupa subscribe saya wes lupa eh saya wes lama soalnya nggak buat konten seperti ini soalnya ya memakan waktu juga karena ya gimana ya sekarang kan saya juga jarang buat konten memang ada kesibukan juga makanya saya jarang buat konten sekali saya buat konten ya berapa konten nanti saya upload berminggu-minggu oke oke wes lanjut kita check sound saja gimana suaranya si ibu tapi nanti saya isi bensin dulu karena ini saya eh bensin habis oh iya kan bensin habis nanti saya isi bensin dulu oke langsung saja kita check sound